Penjelasan ahli yang dihadirkan Sambo soal perintah hajar kepada Heliazer ini disorot Jaksa dan Hakim yang memimpin persidangan. Jaksa meminta ahli menjelaskan kata hajar sesuai dengan konteks kondisi saat peristiwa penembakan Yosua. Senada dengan Jaksa, Hakim turut meminta ahli pihak Sambo menjelaskan sesuai konteks kejadian. Apakah mukul atau ada perbuatan lain? Tadi Anda bilang sinonim, saya tidak menatakan sinonim karena itu semantik. Saya hanya menyatakan kontekstual. Dari konteksnya, yang tadi dibilang bahwa ada permintaan untuk mengisi amunisi, ada perintah untuk berani enggak tembak korban. Kontekstualnya dihubungkan dengan hajar, apa? Bukan semantiknya, bukan sinonimnya, tapi kontekstualnya. Bagaimana? Baik Pak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengertian hajar tidak berarti sama dengan tembak. Ya Pak ya? Bapak sepakat sampai di situ ya? Iya. Saya tidak bertanya sinonim tapi ya? Memang artinya tidak sama lah. Iya Pak ya? Kita sepakat sampai di situ Pak ya? Sepakat. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, apa yang Bapak kemukakan itu sebagai yang bersumberkan dari satu keterangan saksi ya, yang menyatakan itu, Bapak hati-hati. Dengan keterangan itu. Karena tadi kita sudah, saya tadi sudah kemukakan bahwa apabila ada satu keterangan saksi. Izin yang mulia, saya tidak bertanya berapa banyak saksi. Saya hanya bertanya, peristiwa seperti itu. Saya tidak bilang ada dua saksi, satu saksi. Ya, tadi dikasih sampaikan oleh penuntut umum, sebelum kalimat hajar itu keluar, ada bahwa orang yang disuruh dibekali dengan senjata dan segalanya. Nah, dalam konteks itu, kalimat hajar yang diminta ahli menjelaskan oleh jaksa penuntut umum, maknanya apa? Begitu ya? Ya, jadi izin yang mulia, saya menjawab. Saya sudah menyampaikan tadi, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata hajar itu tidak berarti menembak. Siap, Cukup ya? Baik, terima kasih. Terima kasih, saudara ahli. Pertahanannya buat ya. Terima kasih. Terima kasih.